5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah kali ini untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial Kita masih belajar di bab 1 melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi Nah materi kali ini adalah mengenal jenis cermin Mari adik-adik kita belajar mengenal jenis cermin dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat pada bab 1 ini tujuan pembelajarannya adalah Adik-adik nanti bisa menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana Dan mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bisa bekerja Nah pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya dan kali ini kita akan belajar tentang jenis dan sifat dari cermin Adik-adik yang hebat apakah kalian pernah bercermin? Pastinya pernah ya adik-adik ya bahkan mungkin sebelum kalian berangkat ke sekolah Atau sebelum kalian berpergian sesudah mandi mungkin kalian akan bercermin Nah adik-adik apakah bayanganmu ada di cermin? Nah tentunya ketika kita bercermin itu bayangan kita ada di cermin Lalu apakah bayanganmu dan kamu yang berkaca itu berbeda? Nah tentunya tidak ya adik-adik ya Pasti bayangan dan kita sendiri yang bercermin itu tidak akan berbeda adik-adik Nah adik-adik yang hebat dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti sering menjumpai cermin Taukah kalian bahwa ada tiga jenis cermin yang sering digunakan oleh manusia? Apa saja ya ketiga jenis cermin tersebut? Yuk kita pelajari lebih lanjut Cermin yang pertama yang akan kita pelajari adalah cermin datar Nah cermin datar ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari Cermin datar adalah cermin yang biasa kita pakai adik-adik Saat kita berdiri di depan cermin datar ini Kita bisa melihat pantulan yang sama persis ukurannya dengan diri kita Jadi ketika kita bercermin Maka ukuran bayangan pada cermin tersebut tentunya akan sama dengan benda atau dengan kita yang bercermin Nah contoh cermin datar yang ada di sekitar kita adalah cermin di lemari atau cermin rias Nah itu adalah contoh dari cermin datar Lalu apa ya sifat-sifat dari cermin datar ini? Nah sifat bayangannya apa saja? Yuk kita cari tahu bersama-sama Yang pertama sifat cermin datar adalah bayangannya semu atau maya Artinya tidak dapat ditangkap oleh layar Jadi bayangannya semu adik-adik tidak nyata Yang kedua bayangannya itu tegak dan sama besar Jadi adik-adik ketika kalian bercermin di cermin datar ini Bayangannya tegak tidak terbalik adik-adik Misalnya ya dalam gambar ini kepalanya ya di atas tidak terbalik kepalanya di bawah bayangan kita Lalu bayangannya itu akan sama besar dengan bendanya Jadi bukan diperbesar atau diperkecil bayangannya Pasti bayangannya sama besar Nah jarak bayangan ke cermin akan sama dengan jarak benda ke cermin adik-adik Berikutnya nah ini yang perlu kalian ketahui Kiri dan kanan pada benda dan bayangan itu pasti terbalik Misalnya anak ini mengangkat tangan kiri Tapi kalau kita lihat disini bayangannya kebalikannya adik-adik Kanannya Kenapa sifat cermin datar ini bayangan dan benda akan terbalik kiri-kanannya Kalau bayangannya tegak tadi ya tapi kalau kiri-kanannya akan terbalik Itu adalah contoh jenis cermin yang pertama Cermin yang kedua adalah cermin cembung Nah adik-adik pernahkah kalian melihat benda seperti ini Biasanya ada di pertigaan atau perempatan jalan Nah adik-adik ini adalah contoh dari cermin cembung Nah pada cermin cembung bayangannya itu terlihat lebih kecil dan jauh Selain itu area di belakang kalian akan terlihat lebih lebar Jadi adik-adik cermin cembung ini bayangan yang dihasilkan akan lebih kecil Berbeda dengan cermin datar tadi bayangannya sama dengan bendanya Tapi kalau cermin cembung ini bayangan dan bendanya itu berbeda Bayangannya akan lebih kecil dan lebih jauh Nah cermin cembung itu digunakan untuk kaca spion pada alat transportasi Cermin ini juga terpasang di tikungan jalan Untuk memberikan informasi kepada para pengemudi yang melewati tempat tersebut Nah adik-adik kalian lihat di cermin cembung ini Bayangan mobil ini pada cermin ini lebih kecil adik-adik Karena dibuat cermin cembung ini sifatnya adalah bayangannya lebih kecil Lalu disini tempatnya akan lebih melebar jadi kita bisa leluasa melihatnya Begitu juga dengan kaca spion pada mobil atau pada sepeda motor kalian Itu adalah contoh cermin cembung Nah apa saja sifat cermin cembung Yang pertama bayangannya semu atau maya seperti cermin datar tadi ya Tidak bisa ditangkap oleh kamera atau ditangkap oleh layar Berikutnya bayangannya tetap pegak tidak terbalik adik-adik Lalu disini yang perlu kalian ketahui cermin cembung ini antara benda dan bayangan itu berbeda Bayangannya lebih kecil dari pada bentuk aslinya Berikutnya makin jauh jarak benda ke cermin Ya ke cermin cembung ini maka akan makin kecil bayangannya Coba perhatikan dalam gambar pesawat ini pada sepion Ini jaraknya jauh maka terlihat pesawatnya lebih kecil adik-adik Padahal pesawat ini kan lebih besar adik-adik Karena dengan teknik cermin cembung ini maka pesawat ini terlihat lebih kecil Cermin berikutnya yang ketiga adalah cermin cekung Nah cermin cekung ini adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam adik-adik Pada cermin cekung kalian akan terlihat lebih besar jika kalian bercermin dari jauh Kalian akan melihat bayangan yang terbalik Jadi kalau kalian bercerminnya jauh bayangan kalian malah terbalik adik-adik Namun kalau kalian semakin mendekat kepada cermin cekung ini Bayangan akan menjadi tegak seperti ini adik-adik ya Dan semakin membesar Nah adik-adik cermin cekung ini biasanya digunakan pada senter Lalu pada lampu mobil adik-adik ya Lampu mobil bukan pada luarnya ini adik-adik Tapi bagian dalam ini menggunakan cermin cekung Nah sifat cermin cekung ini Bayangannya itu tergantung dari letak benda pada cermin Kalau tadi benda semakin dekat dengan cermin Maka bayangannya akan maya, lebih besar, dan tegak Jadi kalau kalian dekat dengan cermin cekung Tapi kalau kalian semakin jauh dari cermin cekung Maka sifatnya akan nyata dan terbalik Nah disini nyata itu artinya Bayangan itu bisa terjadi di luar cermin Tetapi dapat dibentuk oleh layak Nah adik-adik itu tadi jenis-jenis dari cermin Ada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung Dengan sifat-sifat yang berbeda-beda Adik-adik yang hebat Cermin itu memiliki permukaan yang rata Nah hal ini membuat cahaya itu memantul beraturan Berkilat dan bayangan yang dihasilkan juga akan mulus Perhatikan gambar ini Ini adalah cahaya yang datang Ini adalah permukaan datar Permukaan benda yang datar Maka cahaya itu akan dipantulkan lurus adik-adik Ini diumpamakan adalah cermin datar Ini cahaya datang Maka cahaya pantulnya akan tegak lurus Sedangkan kalau cahaya mengenai Benda yang permukaannya tidak rata Maka cahaya pantulnya juga akan menyebar kemana-mana Coba adik-adik perhatikan nih Gambar angsa Pantulan angsa di permukaan air ini Ya coba apakah kalian bisa melihat Perbedaan bayangan yang dihasilkan Jika permukaan air semakin tidak beraturan Kalau permukaan air ini beraturan Lihat bayangannya semakin tegak adik-adik ya Beraturan juga Tapi kalau angsa yang ada di air Dan bayangan airnya ini bergelombang Maka pantulan cahayanya juga akan bergelombang Dan tidak akan beraturan Adik-adik yang hebat Cahaya itu memiliki banyak kegunaan bagi manusia Lampu merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar Dalam keseharian manusia Nah manusia dengan akalnya Telah banyak loh adik-adik menciptakan berbagai teknologi Dengan memanfaatkan cahaya Nah saat ini ada sinar laser Banyak digunakan dalam operasi mata Atau disebut juga dengan operasi lasik mata Adik-adik yang matanya minus Yang silinder Lalu memakai kacamata Itu matanya bisa disembuhkan adik-adik Menggunakan cahaya laser Dengan memanfaatkan cahaya laser ini Kita bisa melakukan namanya operasi lasik mata Sehingga minus kita Mata kita itu bisa turun Lalu kita juga bisa terbebas dari kacamata minus kita Nah cahaya juga dipakai Menggunakan sinar laser ini Bisa untuk menggantikan pisau Atau bisa memotong besi yang keras adik-adik Nah panas yang dihasilkan dari sinar laser Dapat juga digunakan sebagai alat bantu pengganti pisau seperti ini Bisa memotong besi Nah mungkin adik-adik tahu Teknologi lain yang memanfaatkan cahaya saat ini Coba kalian bisa tuliskan apa saja ya teknologi Yang memanfaatkan cahaya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Tentang mengenal jenis-jenis cermin Dan sifat-sifatnya Semoga adik-adik paham apa yang Kak Citra sampaikan Dan kalian bisa melihat benda-benda di sekitar kalian Mana yang termasuk cermin datar Cermin cebung dan cermin cekung Terima kasih sudah menyaksikan video Kak Citra Sampai jumpa lagi dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi